Dengan kuasa itu yang kami layani Biarlah hari ini kami mengingatkan diri kami sendiri Apa yang menyebabkan kami melayani engkau Dan apa yang menyebabkan kami berada di tempat ini sebagai pemimpin Karena sebenarnya kami ini cuma pengikut Mengikut Yesus Yang menyebabkan kami ada di tempat ini adalah karena kami mengikut engkau, Tuhan Yesus Kristus Biarlah kami makin mengerti Agar kami bisa mengajarkan kepada orang lain Apa artinya melayani engkau Urapi hamba, urapi setiap kami Biarlah roh kudus sendiri yang berbicara Terima kasih Tuhan Ujung-ujungnya kami semua Keluar dari tempat ini Berubah, makin mendekat kepada Tuhan Yesus Kristus Berubah makin serupa dengan Tuhan Yesus Kristus Terima kasih Tuhan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Semua yang berjaga katakan Amin Shalom Ya, sebelum duduk Paling enggak Ini kan perjegi, benar ya Benar ya, ini perjegi kan duduknya Iya, benar ya Jadi tolong siapa yang bukan cegi anda Tiga orang paling enggak ya Setelah itu baru duduk Silahkan duduk Thank you di hari Rabu yang hujan dan dingin seperti ini Ini anda mau datang untuk leaders community Ini salah satu leaders community yang cukup unik Karena saya mengucap syukur ini kerjasama dengan TL Iwan, TL Ronnie dan TL Tommy Ada enggak, Tommy belum datang ya Belum datang ya Tommy Ya, so ini dengan TL Adrian Jadi ini kerjasama 4 TL Berikan tepuk tangan ya Saya mau welcome seluruh leaders Termasuk tentunya TL dari ke-TLan kami sendiri Maupun dari TL-TL Pak Iwan, Pak Ronnie dan Pak Tommy Jadi kita jadi satu ya Ini saya mau berbicara hari ini Sebenarnya meneruskan apa yang selama ini Saya sudah pernah ajarkan Basically untuk menjadi pemimpin yang baik Atau menurut saya adalah Bapak yang baik Adalah cast the vision Yang pertama Yang kedua adalah build trust Yang ketiga follow me as I follow Christ Yang terakhir saya bagikan di leaders community Adalah cast the vision Yang secara detail Hari ini saya mau menjelaskan mengenai Build trust Secara detail Tapi judulnya Karena Anyway Kalau mau membangun Trust Di dalam kepemimpinan Dalam siapapun yang kita pimpin Itu ujung-ujungnya itu membangun integritas Jadi Judulnya adalah Integrity of a leader Mulai dari 2 Timotius 2 ayat 1 Kita baca yuk Mulai ayat 1 Dan ayat 2 Kata lainnya demikian Sebab itu Hai anakku Jadilah kuat Oleh kasih karunia Dalam Kristus Yesus Apa yang telah engkau Dengar Daripadaku Di depan banyak saksi Percayakanlah itu Kepada orang-orang yang belum Kepada orang-orang yang dapat Dipercayai Yang juga Cakap Mengajar Orang lain Saya itu Pernah diberikan Satu pertanyaan Mungkin enggak Ada seseorang Kristen Yang tidak Memerlukan JG Dan bisa bertumbuh Setahu saya Kalau di Alkitab Konsep Kekristenan itu Selalu ada hubungan Dengan Pemuritan Atau Discipleship Selalu Ada hubungan Dengan Orang lain Tidak pernah Gereja itu Didesain Hanya seseorang Datang Melakukan Ritual Ibadah Dan tiba-tiba Dia menjadi Seseorang yang mirip Kristus Tidak pernah Di Alkitab Dipenuh Dengan contoh-contoh Penuh Dengan Ajakan Dan arahan Agar kita itu Selalu Berhidup Hidupnya Kekristenannya itu Selalu ada hubungannya Dengan komunitas Dengan Ibadah yang Bersama-sama Dengan Berhubungan Dengan orang lain Tidak ada Orang yang Bisa Hidup Sendiri Menjadi Lebih baik Itu dalam Hal Sendiri Sepertinya Tinggal Masuk ke dalam Gua Baca Alkitab Selesai Sepertinya begitu Asal Dapet Urapan Rokudus Dapet Urapan Rokudus Baca Alkitab Bisa Selesai Bayangannya Ada orang yang Membayangkan Kayak begitu Alkitab itu Penuh Dengan contoh Yang menunjukkan Bahwa Seorang Kristen Itu selalu Selalu Hidupnya Di dalam Pemuritan Seorang Kristen Murid Di dalam Bahasa Indonesia Kata-katanya Murid Di dalam Bahasa Inggrisnya Itu sebenarnya Adalah Disciple Di dalam Bahasa Aslinya Saya gak bisa Saya gak keluar Nama Mehmet Matusea Atau apa Gitu ya Jadi ada Ada bahasa Aslinya Di bahasa Apa Gerika Atau Yunani Itu Ada artinya Tersendiri Itu bukan Murid Tetapi follower Jadi Kata kuncinya Jadikan semua Bangsa murid Itu selalu Jadikan semua Bangsa Menjadi pengikut Follower Murid itu Karena bisa Konotasinya Beda Murid itu Pikirnya Mempelajari Teknik Mempelajari Ayat Mempelajari Lagu Mempelajari Kotbah Selesai Karena Anggepannya Murid Kita kan Dari kecil Murid Sekolah itu Kan Tidak ngikutin Gurunya Sekolah itu Datang Di Kelasnya Kemudian Dimuridkan Dalam Murid itu Sepertinya Hanya Dalam Bentuk Pengetahuan Saja Gara-gara Ini Banyak Orang Memikirkan Bahwa Pokoknya Saya hadir Di Ibadah Saya Banyak Mendengarkan Kotbah Itu Selesai Tidak Perlu Berhubungan Dengan Orang Lain Tidak Perlu Follow Anyone Yang 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 Penting Bayangannya Adalah Mengikut Tuhan Yesus Yang Tidak Bisa Kita Lihat Sepertinya Begitu Tapi Ini Salah Satu Ayat Bukan Semuanya Salah Satu Ayat Yang Berkata Ini Dari Paulus Berkata Kepada Timotius Dimana Dia Menjelaskan Yang 2 Timotius 2 Ayat 2 Apa Yang Telah Kau Dengar Daripadaku Di Depan Banyak Saksi Percayakanlah Itu Kepada Orang Orang Yang Dapat Dipercayai Yang Juga Cakap Mengajar Orang Lain Ada Tiga Tumpuk Mulai Dari Paulus Mengajarkannya Kepada Timotius Timotius Mengajarkannya Kepada Orang Lain Dan Orang Lain Itu Harus Bisa Mengajarkannya Kepada Orang Yang Lain Lagi Berarti Ada Orang Yang Follow Ini Empat Tingkat Bahkan Timotius Mengikuti Paulus Timotius Mengajari Seseorang Yang Mengikuti Timotius Orang Yang Dikajari Timotius Itu Juga Ngajarin Orang Lain Yang Ikuti Orang Itu Jadi Dari Dahulu Selalu Ada Tindakan Mengikuti Cara Untuk Mengikuti Ini Bentuknya Adalah Di Dalam Kalau Di Kereja Kita Modern Kita Adalah Kone Group Jadi Jika Anggota CK Kenapa Saya Ngomong Gak Begini Karena Banyak Jawa Baru Banyak VIP Banyak Orang Yang Masuk Kedalam CK Yang Mungkin Konsepnya Berbeda Konsep Kekristianannya Berbeda Bahkan Konsep Mengenai Tuhannya Berbeda Bahkan Mengenai Gak Percaya Mengenai Kekekalan Banyak Yang Kayak Begitu Jadi Kita Harus Ajarin Ulang Sepertinya Gimana Cara Ngajarin Apakah Bada Gitu Langsung Bisa Selesai Enggak Harus Ada Seseorang Yang Mereka Ikutin Makanya Ada CK Di Dalam CK Ada CGL Ada Sponsor Yang Bisa Ngajarin Orang Orang Ini Dimana Mereka Itu Ngikutinya Itu Bukan Hanya Mengikutin Kalau Cuman Ngikutin Kotbah Butuh Berapa Tahun Untuk Hanya Mengerti Semua Ayat Alkitab Butuh Berapa Tahun MSJ Itu Hanya Menunjukkan Sebagian Kecil Aja MSJ Sampai MSJ Tiga Itu Hanya Sebagian Kecil Dari Seluruh Alkitab Itu Cuman Ngajarin Itu Aja Butuh Berapa Waktu Itu Pun Belum Tentu Nangkep Mereka Sudah Mengerti Dan Lulus MSJ Pun Belum Tentu Bisa Mengaplikasikannya Di Dalam Hidupan Sehari Hari Masih Banyak Pertanyaan Makanya Butuh CG Jadi Kalau Ada Yang Bertanya Apakah Orang Bisa Tumbuh Tanpa CG Jadi Tanpa Connect Group Tanpa Komunitas Istilahnya Kemudian Tiba-tiba Datang Ibadah Terus Tiba-tiba Menjadi Orang Yang Ya Kristen Yang Baik Menurut Saya Sangat Amat Susah Bukannya Gak Bisa Tetapi Mungkin Satu Dari Seratus Bisa Lulus Hal Itu Yang Lainnya Semua Pasti Butuh Ada Yang Menuntun Saya Enggak Ngerti Apakah Anda Sendiri Gimana Kalau Anda Jelas-jelasan Sudah Di CG Tapi Saya Rasa Kita Di CG Ini Bertumbuh Sangat Banyak Bukan Artinya CG Yang Hebat Bukan Tapi Itu Memang Konsepnya Dari Dahulu Alkitab Itu Kayak Begini Tuhan Itu Melalui Orang Demi Orang CG Itu Bukan Tempatnya CG Itu Orangnya Siapa Yang Percaya Katakan Amin CG Itu Start Dari Leadernya Makanya Ini Sekarang Ini Kita Sedang Membangun CG Karena Start Dari Para Pemimpinnya Baru CG Itu Menjadi CG Yang Benar CG Itu Bukan Urutan Yang Terjadi Apa Di Dalam CG CG Itu Tergantung Di Dalam Apa Yang Ada Di Dalam Hati Pemimpinnya Bukan Acaranya Acara Hebat Setengah Mati Kalau Hati Pemimpinnya Salah Gak Ada Gunanya Acaranya Hebat Setengah Mati Jika Pemimpinnya Dianggap Tidak Benar Orangnya Keluar Dari CG Benar Makanya Hari Ini Adalah Building Trust Atau Gimana Caranya Melakukan Yang Poin Kedua Cast of Trust Yang ketiga Follow me Build trust Itu gimana Kita Harus Membangun Integritas Sebagai Pemimpin Hari Ini Saya Mau Ajak Anda Melihat Integritas Ini Saya Bagi Menjadi Tiga Poin Poin Yang Pertama Adalah Credibility Kredibilitas Kepercayaan Orang Itu Harus Percaya Kredibilitas Itu Munculnya Dari Gini Ada Yang Lainya Jadi Kalau Dij Apa Dahulu Yang Dibangun Kredibilitas Kita Atau Visi Kalau Menurut Saya Visi Dahulu Karena Anda Tidak Mungkin Kalau Pertama Kali Ketemu Sama Orang Anda Langsung Membangun Kredibilitas Jika Anda Menunggu Membangun Kredibilitas Anda Dahulu Terlanjur Orangnya Sudah Hilang Dari Visi Jadi Kalau Pertama Kali Ketemu Dengan Orang Jiwa Baru VIP Apapun Orang Baru Pindah Dari Apa Kepercayaan Yang Lain Apapun Apapun Ngomong Seribu Gereja Satu Juta Murid Visi Itu Adalah Kejelasan Kita Ngadain CG Untuk Apa Kejelasan Kita Bergerja Untuk Apa Kejelasan Bahwa Ujung Ujung Nanti Kita Menjadi Serupa Dengan Kristus Dan Kita Nantinya Mengajak Orang Lain Untuk Menjadi Seperti Kristus Itu Tujuan CG Jadi Datang Ke CG Itu Mereka Langsung Mengerti Tujuannya Bukan Untuk Makan Makan Ini Yang Selalu Kita Fight Bener Nggak Datang Tujuannya Bukan Untuk Mengadakan Fun Tapi Kalau Di Tengah Tengah Kita Menuju Kristus Kita Mengadakan Fun Tidak Apa-apa Tapi Visinya Harus Jelas Dahulu Makanya Yang Pertama Harus Kita Bangun Visinya Dahulu Artinya Tujuannya Apa Kalau Kita Ketemu Itu Selalu Jelas Biasanya Kalau Meeting Bukannya Anda Set Ini Meeting Untuk Apa Saya Kalau Diajak Meeting Seseorang Saya Selalu Tanya Ini Tujuannya Meeting Apa Kalau Cuman Ngomong Pokoknya Makan 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 Kalau CG Tidak Ada Tujuan Akhirnya Ujung-ujungnya Makan Makan Kalau CG Pokoknya Kumpul Berarti Tujuannya You Become My Friend That's it Makanya Dari Permulaan Kita Harus Set Setiap CG Harus Jelas Cara Ngomong Jangan Membosankan Karena Kalau Membosankan Nantinya Semua Orang Saya Sering Dia Kok Membosankan Cg Cuman Ngomongnya Visi Aduh Anda Tidak Pernah Tau Kalau Anda Masuk Satu Kelompok Yang Tujuan Lebih Baik Masuk Ke Satu Tempat Kelompok Orang Yang Jelas Tujuan Ngapain I Tidak 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 Hanya Pasti Ada Tujuannya Makanya Cg Harus Jelas Tapi Ada Orang Yang Komplen Ini Tujuan Cuman Visi Enggak Anda Jangan Merasa Anda Jangan Berubah Dahulu Gara Gara Ada Orang Yang Komplain Bahwa Ini Cg Membosankan Kok Ini Kok Cuman Ngomongin Visi Anda Jangan Ngubah Visinya Tetap Tapi Caranya Yang Anda Harus Improve Kita Barengan Sama Saya Pun Berusaha Hari Hari Ini Konsep Cara Saya Mengajarkan Atau Membagikan Informasi Saya Mau Coba Ubah Informasinya Tetap Sama Cast The Vision Build Trust Follow Me As I Follow Christ Tapi Saya Mau Ubah Makanya Hari Ini Nanti Kita Ada Bentuk Nanti Ada Bentuk Ada Diskusi Makanya Saya Minta Per Cg Nanti Ada Diskusi Per Cg Atau Yang Coach Dengan Cg Atau Gimana Cuman Cgl Datang Sendiri Sama Cgl Sebelahnya Kalian Diskusi Untuk Membicarakan Hal Ini Nanti Dipresentasikan Gak Semua Dipilih Kalau Dipresentasikan Kita gak Pulang Karena Cg Banyak Nanti Dipilih Cuman 5 atau 6 6 6 Kelompok Akan Maju Kan gak Tahu Yang mana Jadi Semua Siap Dan Nisi Di Google Form Jadi Semuanya Akan Ketahuan Nanti Dibaca Di Belakang Jadi Yang gak Presentasi Pun Tetap Akan Dibaca Oleh Para Pemimpin Tujuannya Supaya Apa Saya Menyampaikan Visi Tidak Membosankan Saya Menyampaikan Isinya Saya Akan Coba Dengan Cara Yang Berbeda Tapi Ujung Ujungnya Isinya Sama Cg Kita Seharusnya Bukan Kita Yang Berubah Karena Saya Pernah Dengar Ada Yang Ngomong Kok Nanti Duduk Masuk Cg Kita Main Game Makan Makan Pokoknya Ada Kotbahnya Enak Nanti Lihat Satu Tahun Kalau Tidak Bosen Pokoknya Ada Ibadahnya Pokoknya Ada Nyanyi Pokoknya Ada Tujuhnya Firmanya Untuk Apa Datangnya Untuk Makan Makannya Datangnya Untuk Main Game Datangnya Untuk Cari Teman Atau Untuk Menjalankan Visi Kerajaan Allah Itu harus Jelas Jika Para Pemimpin Yang Tidak Menangkap Bali Ini Nanti Akan Gampang Dipengaruhi Jiwa Baru Apalagi Cg Nanti Banyak VIP Itu Cg Cg Baru Satu Dulu Sponsor Dibarengin Sponsor Yang lain Berempat Itu Sepuluh Yang lain Itu Orang Jiwa Baru Nanti Bisa Dipengaruhi Gak Usah Anukot Jangan Lama Lama Enak Makan 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 Depan Gak Usah Kita Pergi Kemana Jalan Jalan Kita Bakar Bakar Jagung Nanti Dipengaruhi Sudah Gak Usah Pokoknya Nyanyi Nyanyi Aja Kan Pokoknya Kan Rohani Kan Kalau Anda Tidak Memegang Ini Tiba Tiba Cg Anda Tidak Akan Menghasilkan Murid Yang Berikutnya Tidak Akan Menghasilkan Memimpin Berikutnya Bukan Artinya Apa Ketahuan Kalau Saya Sudah Puluhan Guntur Kita Sama Posisinya Guntur Itu Sama Saya Startnya Pelayanan Itu Sama Kita Tahu Jebakan Jebakannya Kita Dahulu Pertama Kali Ditunjuk Sebagai Pemimpin Tidak Dihomong Begini Jadi Kita Itu Pokoknya Tujuan Bentuk Cg Supaya Orang Orang Tidak Ilang Karena Kita Takut Kehilangan Jemaat Bener Itu Setuju Saya Tapi Tujuan Saya Itu Jadi Cg Itu Ngikutin Jadi Kalau Misalnya Ada Cg Supaya Kalau Makanannya Banyak Terus Cg Kok Rame Jadi Makanan Banyak Menjadi Salah Kriteria Cg Kami Bener Cg Cg Yang Di rumah Saya Itu Makanannya Ada Sepuluh Setiap Kali Karena Salah Kriteria Tapi Itu Yang Harus Dijaga Itu Kualitas Saya Pernah Dengar Ada Orang Lain Yang Pindah Dari Tempat Lain Waduh Cg Itu Luar Biasa Sudah Tempatnya AC Ada Kolam Renang Cg Ada Lobsternya Lagi Terus Dua Minggu Sekali Lagi Gak Sebulan Sekali Sekalian Jadi Tujuannya Apa Gak Jelas Terus Dianggap Cg Enak Itu Berarti Salah Salah Kaprah Semua Siapa Yang Bisa Menjaga Ini Semua Kalau Gak Pemimpin Tapi Kalau Pemimpin Cuma Ngomongin Visi Aja Tidak Membangun Yang Poin Kedua Mereka Juga Gak Mau Mereka Akan Hilang Begitu Saja Karena Cg-nya Sehebat Apapun Cg-nya Makanannya Seenak Apapun Acaranya Sempurna Apapun P-A-W-nya Sangat Masuk Sangat Gitarnya Sangat Menjamah Semua Bisa Mendapatkan Jamaan Roh Kudus Jika Mereka Tidak Berjaga Pemimpin Mereka Tetap Keluar Dari Cg-nya Jadi Ini Ada Ayat Yang Menunjukkan Kita Butuh Start Dari Kredibilitas Pemimpin Yang Dahulu Kredibilitas Pemimpin Itu Apa Motivasi Kita Untuk Menjadi Pemimpin Harus Jelas Di Lukas 20 Ayat 46 Sampai 47 Kata-katanya Demikian Waspadalah Terhadap Ahli-ahli Taurat Yang suka Berjalan-jalan Memakai Jumbah Panjang Dan Suka Menerima Penghormatan Di Pasar Yang Duduk Di Tempat Terdepan Di Rumah Ibadat Dan Tempat Terhormat Dalam Perjamuan Yang Menelan Rumah Janda-janda Dan Yang Menelabui Mata Orang Dengan Doa Yang Panjang-panjang Mereka Itu Pasti Akan Menerima Hukuman Yang Lebih Berat Tuhan Yesus Itu Pernah Menjelaskan Mengenai Waktu Itu Jangan Salahkan Alih Taurat Di Zaman Itu Waktu Itu Salah Arah Mereka Itu Definisi Kepemimpin Nanya Adalah Karena Punya Jubah Yang Khusus Mereka Itu Terlihat Bahwa Mereka Itu Pemimpin Jadi Jubahnya Ada Tanda-tandanya Ada Mungkin Ada Pangkat-pangkatnya Jadi Kelihatan Ini Orang Sepandai Apa Orang Setinggi Apa Jadi Mereka Itu Suka Jalan-jalan Untuk Nunjuin Bahwa Saya Ini Pemimpin Gitu Loh Mereka Itu Berarti Tujuan Aslinya Apa Saya Enggak Ngerti Itu Bahkan Itu Sekolah Sekolah Itu Memang Diarahkan Untuk Bisa Belajar Mengenai Taurat Karena Orang Ahli Taurat Itu Dihormati Mereka Itu Bisa Gak Usah Kerja Kayaknya Dapat Dapat Makanan Gitu Ini Jadi Pekerjaan Yang Enak Akhirnya Jadinya Akhirnya Kepemimpinan Itu Menjadi Karir Gara-gara Itu Apapun Yang Dilakukan Gak Bisa Dibedakan Ini Sebenarnya Apapun Yang Dilakukan Oleh Pemimpin Ini Tujuannya Untuk Menyenangkan Dia Seliri Atau Untuk Sesuatu Visi Yang Lain Ini Kredibilitas Itu Tanggung jawab Kita Para Pemimpin Harus Menjelaskan Dari Waktu Kredibilitas Tidak Bisa Dibentuk Dalam Waktu Singkat Kredibilitas Ini Hanya Bisa Dibentuk Setelah Beberapa Waktu Saya Tidak Bisa Ngomong Waktunya Berapa Tetapi Orang Gimana Tapi Yang Penting Kita Menjaga Diri Kita Sendiri Jangan Sampai Kita Melakukan Apapun Itu Dengan Motivasi Yang Lain Jika Motivasinya Adalah Supaya Dilihat Orang Supaya Terima Penghormatan Supaya Duduknya Di Paling Jepan Supaya Mendapatkan Penghormatan Di Acara Apapun Supaya Dapat Keuangan Supaya Kelihatan Dianggap Suci Ya Ini Yang Salah Kita Harus Menjaga Mungkin Diantara Anda Ada Yang Harus Bertobat Saya Tidak Akan Manggil Satu Persatu Untuk Ini Diri Anda Sendiri Ini Hati Anda Sendiri Karena Jika Anda Startnya Dari Sini Ujung Ujung Anda Akan Capek Capek Dalam Melayani Karena Nanti Kalau Ada Anak Buah Anda Yang Tidak Menghormati Anda Anda Merasa Tersinggung Anda Merasa Bahwa Saya Ini Sudah Habis Habisan Dia Kalau Butuh Apapun Saya Telepon Butuh Apapun Saya Belani Dia Tidak Menghormati Saya Dia Nyapa Saya Tidak Saya Tidak 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 Berbeda Bukan Untuk Tuhan Yesus Kristus Bukan Untuk Seribu Gereja Satu Juta Murid Bukan Untuk Menyelamatkan Jiwa Jiwa Bukan Untuk Menjadikan Semua Bangsa Murid Yesus Bukan Untuk Membuat Setiap Orang Murid Sehingga Mereka Makin Serupa Dengan Kristus Tapi Tujuannya Ada Sedikit Di Titik Di Tengah Jalan Anda Bisa Bisa Merasa Tersinggung Sama Anak Bu Anda Sendiri Orang Orang Yang Anda Sudah Invest Itu Anda Merasa Dia Tidak Memberikan Saya Kembalian Saya Sudah Banyak Memberi Dia Tidak Kasih Saya Nah Itu Bahaya Karena Motivasinya Mungkin Salah Hari Ini Tahun Jawab Kita Untuk Kita Cek Sendiri Motivasi Kita Harus Murni Murninya Seperti Apa Ya Mungkin Dijelaskan Di Yang Lain Satu Tesalonika Dua Ayat Tiga Kata Katanya Demikian Sebab Nasihat Kami Tidak Lahir Dari Kesesatan Ataupun Dari Maksud Yang Tidak Murni Dan Juga Tidak Disertai Tipu Daya Sebaliknya Karena Allah Bukan Untuk Menyukakan Manusia Melainkan Untuk Menyukakan Allah Yang Menguji Hati Kita Dengan Jelas Kita Melakukan Pelayanan Ini Paulus Menjelaskannya Bukan Untuk Menyukakan Manusia Ini Sangat Klise Karena Klise Itu Apa Ya Terlalu Sering Disebut Sehingga Dianggap Sebagai Barang Yang Tidak Berarti Lagi Klise Itu Kayak Paling Sering Enggak Kamu Melayani Untuk Tuhan Bener Enggak Itu Kan Sering Sekali Disebut Pernah Anda Pikirin Bener Bener Enggak Kebanyakan Orang Yang Mau Mundurkan Diri Dan Capek Dan Saat Menyedihkannya Saya Ini Melihat Kadang Itu Di salah Komputer Saya Foto Foto Zaman Daul Muncul Kalau Sudah Begitu Saya Kenapa Ini Tahun 2015 Foto Muncul Saya Lihat Orang Ini Pernah Jadi JGL Itu Kan Enggak Enak Kata 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 Pernah Jadi JGL Orang Ini Pernah Melayani Barang Sama Saya Where Is Now Gitu 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 Itu Kan Tuhan Saya Tuhan Tidak Mau Kelihatan Kayak Begitu Saya Melihat Fotonya Adalah Orang Ini Sekarang Jadi TL Itu Yang Mau Saya Lihat Itu Happy Itu Suka Cita Kalau Melihat Foto Kayak Begitu Tapi Kalau Melihat Orang Ini Dimana Sekarang Kalau Leaders Meeting Tidak Muncul Lagi Where Are They Alas Anya Banyak Klisye Bukan Untuk Menyukakan Manusia Melainkan Untuk Menyukakan Allah Yang Menguji Hati Kita Mestinya Saya Bisa Berhenti Disini Benarkah Integritas Anda Sebagai Pemimpin Ini Terbentuk Dari Apa Tujuan Anda Melayani Jika Tujuan Anda Ada Melenceng Sedikit Untuk Menyukakan Manusia Manusia Itu Bisa Manusia Di Luar Bisa Manusia Dalam Ini Kalau Tujuan Anda Melayani Itu Hanya Untuk Kesenangan Anda Sendiri Bahaya Makanya Kadang Ada Orang Yang Tanya Mas Saya Kok Saya Ini Kayaknya Tidak Punya Talenta Untuk Meng Counseling Orang Memangnya Pelayanan Itu Untuk Berdasarkan Talentamu Saya Tidak Punya Talenta Untuk Memimpin Orang Lu Namanya Pelayanan Engkau Memberikannya Untuk Tuhan Engkau Engkau Tidak Punya Talenta Cuma Mau Melakukan Yang Menjadi Talenta Anda Talenta Bukan Panggilan Panggilan Kita Dalam Menyelamatkan Jiwa-jiwa Siapa Yang Pertanya Katakan Amin Talenta Jangan Menentukan Pelayanan Anda Panggilan Di Alkitab Itu Untuk Kita Mengembalakan Bukan Bahaya Departemen Mengembalakan Departemen Apapun Tujunya Ujung-ujungnya Tetap Pengembalaan Jadi Jangan Pernah Mengambil Keputusan Saya Ini Pake Psikologis Apapun Panggilan Saya Hanya Di Area Ini No Panggilan Andalah Untuk Menyelamatkan Jiwa-jiwa Anda Mengembalakan Talenta Itu Tidak Ada Hubungannya Dengan Mengembalakan Itu Melayani Karena Tujuan Anda Melayani Untuk Menyenangkan Tuhan Bukan Menyenangkan Diri Anda Sendiri Lebih Enak Pelayanan Yang Memang Talenta Saya Itu Mudah Karena Sudah Ada Talentanya Sejak Lahir Sudah Bisa Kayak Begitu Gak Perlu Berkorban Gak Perlu Belajar Sudah Lahir Sudah Bisa Kok Anda Tahu Talenta Saya Itu Nyanyi Jadi Kalau Saya Nyanyi Itu Banyak Yang Gak Percaya Kalau Saya Nyanyi Itu Gak Sulit Gitu Bagi Saya Anda Yang Sulit Bener Ya Bagi Saya Gak Sulit Saya Nyanyi Aja Makanya Saya Gak Melih Nyanyi Karena Ini Pagilan Untuk Menyenangkan Tuhan Kalau Menyenangkan Diri Saya Sendiri Saya Nyanyi Aja Saya Gak Mau Jadi Pemimpin Saya WL Bera Tipis W sama T Gitu Sama sama Lidernya W sama T Jadi Tujuan Kita Bukan Untuk Menyukakan Manusia Melainkan Untuk Menyukakan Allah Yang Menguji Hati Kita Ad 5 Karena Kami Tidak Pernah Bermulut Manis Hal Itu Kamu Ketahui Dan Tidak Pernah Mempunyai Maksud Loba Yang Tersembunyi Allah Adalah Saksi Juga Kami Tidak Pernah Mencari Pujian Dari Manusia Baik Dari Kamu Maupun Dari Orang Orang Lain Sekalipun Kami Dapat Berbuat Demikian Sebagai Rasul Rasul Kristus Paulus Ini Standarnya Tinggi Sebagai Pemimpin Dia Tidak Pernah Bermulut Manis Berarti Apakah Dia kasar Tapi Bukan Maksudnya Mulut Manis Ini Adalah Menutup Nutupi Tujuan Aslinya Dengan Kata-kata Yang Berbohong Bisik Jadi Sepertinya Di dalam Ada yang Pahit Ditutupi Sama Manis Gitu Itu Bermulut Manis Itu Menipu Sebenarnya Makanya Saya Itu Kalau Kita Mengadakan CG Acaranya Jangan Sampai Ngomong Begini Kita Pokoknya Having fun Tapi Terus Di Belakangnya Kita Kotbain Itu Kayaknya Bermulut Manis Nanti Dia Akan Ketanya Tadi Having fun Kayaknya Tadi Cuma Makan Makan Kok Kamu Kotbah Di Belakang Kok Sepertinya Ada Yang Menusuk Di Belakang Makanya Kalau Mundang Lebih Baik Ini Acara Doa Lebih Baik Ngomong Gitu Tapi Di Tengah Tengah Ada Makan Kalau Dia Mau Puji Tuhan Mulut Mulut Kita Mulus Apa Adanya Jadi Tidak Merasa Ditipu Terus Kata Katanya Tidak Mempunyai Loba Yang Tersembunyi Kita Ngomong Di Depan Tujuan Kita Bangun Gereja Kita Ngomong Di Depan Tujuannya Bangun Cegik Kita Ngomong Di Depan Kita Memang Tujuannya Mengajak Anda Untuk Berjemaat Di Gereja Marsyaron Tidak Ada Loba Yang Tersembunyi Makanya Kalau Ngomong Di Depan Visi Dahulu Mereka Tahu Kalau Kita Ngajak Itu Memang Tujuannya Untuk Bangun Gereja Kita Representatifnya Gereja Kita Punya Posisi Sebagai Leader Karena Ditunjuk Oleh Gereja Tidak Ada Loba Yang Lain Makanya Di CG Kita Sering Ngomong Jangan Ada Pinjam Meminjam Kalau Bisa Di CG Jangan Ada Yang Jualan Jualan Di Grupnya Bukan Artinya Mulai Tidak Percaya Mengenai Kreadibilitas Anda Nanti Pikirnya Bangun CG Ini Tujuannya Untuk Anda Punya Klien Itu Kesimpulan Mereka Loba Tersembunyi Pikiran Mereka Itu Kan Terserah Mereka Kita Yang Harus Bertanggung Jangan Makanya Ada Beberapa Peraturan Supaya Enam Mengerti Karena Ini Mungkin Ada Sponsor Sponsor Yang Baru Yang Nantinya Jadi CGL Tidak Boleh Ada Pinjam Meminjam Tidak Boleh Ada Jual Menjual Di Dalam Konteks Konteks Yang Grup Jadi Grup CG Perjumpaannya Ini Jangan Sampai Gantian Promo Ini Saya Bisnis Apa Beli Ya Ini Mumpung Ada Diskaun Ya Repot Semua Ada Kesempatan Tujuannya Untuk Mendukung Sesama Anggota CG Ini Loba Tersembunyi Nantinya Tujuan Kita Benar Benar Untuk Bangun Gereja Tidak Pernah Kami Mencari Pujian Manusia Baik Dari Kamu Maupun Dari Orang Lain Mencari Pujian Ini Motivasi Dasar Manusia Kadang Ada Orang Orang Yang Tidak Berhasil Di Pekerjaan CG Pelayanannya Ministrinya Menjadi Tempat Menunjukkan Achievement Terus Mulai Muncul Ada Orang Orang Yang Di Luar Sana Bertanya Gini Itu Kalau Tak Ajar Meeting Mengenai Kerjaan Tidak Pernah Muncul Tapi Selalu Minta Pulang Lebih Awal Soalnya Kata-katanya Dia Mau Meeting Sama Pemimpin Meeting CG Sponsor Gitu Gitu Jadi Kan Nama Ini Bukan Yang Di Dalam Orang Yang Di Luar Ini Ada Bisnismen Di Luar Yang Pegawainya Adalah Anggota Kita Sponsor Kita Gitu Ya Atau CGL Kita Yang Komplain Kami Ngomongnya Iya Kalau Diajak Meeting Di Perusahaan Susah Alasan Pusing Alasan Gak Bisa Alasan Itu Tapi Kalau Pelayanan Di Gereja Kok Selalu Rajin Saya Gak Ngerti Ini Apakah Karena Merasa Di Bisnis Tidak Mendapatkan Pujian Kalau Di Gereja Pemimpin Pemimpin Coach Coach Baik Oh Luar Biasa Kamu Datang Dipuji Jadi Dia Senang Jadi Datang Meeting Soalnya Sering Dipuji Sama Coach Dipuji Sama CGL Dipuji Sama Pastor Philip Sering Muji Jemaat Jadi Kalau Meeting Pastor Philip Ayo LC Langsung Datang Karena Dipuji Di Bisnis Dimarah Marain Bisnis Kurang Baik Kamu Dia Gak Senang Meeting Itu Dasarnya Dari Mana Cari Pujian Dari Manusia Pelayanan Bukan Cari Pujian Dari Manusia Anda Itu Harus Cari Pujian Dari Tuhan Kalau Anda Balance Kerja Tanggung Jawab Anda Anda Tanggung Jawab Jangan Sampai Anda Merasa Karena Anda Nyaman Kalau Di Gereja Kadang Dipuji Sama Banyak Pemimpin Karena Kita Mendidik Untuk Anda Untuk Memuji Anak Bu Anda Yang Di Bisnis Ada Yang Tidik Kayak Begitu Anda Merasa Di Pekerjaan Tertekan Aku Ditekan Terus Kalau Di Gereja Enak Di Bimbing Di Pupuk Enak Jadi Meeting Nanti Dijab Di Luar Wah Cuma Jangan Cari Pegawai Dari CG Nanti Isinya Cuma Meeting C Meeting Meeting Apa Terus Gak Mau Kerja Repot Kan Integritas Dan Kredibilitas Bukan Hanya Anda Tapi Seluruh CG Seluruh Gereja Malah Kena Semua Karena Jangan Cari Pujian Dari Manusia Kalau Itu Tanggung jawab Anda Dateng Buka Pake Ketopok Keselamatan Anda Gitu Ya So Ya Pake Perisai Iman Ya Pokoknya Aku Hadir Aku Dan Mengerjaan Pekerjaanku Terbaik Kamu Gak Bisa Muji Aku Gak Masalah So Ini Karena Kredibilitas Itu Bukan Hanya Waktu Anda Menjadi CGL Tetapi Anda Sebagai CGL Dan Sponsor Siapapun Anda Di jam Berapapun Anda Itu Bawa Kemana Mana Posisi Anda Mereka Ujung Ujungnya Akan Tahu Yang Menganggap Anda CGL Dan Sponsor Pelayan Di Gereja Marsyaron Itu Bukan Cuman Anggota CGL Bos Anda Orang Sebelah Anda Saudara Anda Itu Semua Tahu Bahwa Anda Sponsor Dan CGL Kalau Anda Gagal Bukan Hanya Di CGL Bukan Hanya Waktu CGL Bukan Hanya Waktu Anda Seng Meeting Dengan Mereka Tetapi Di Luar Di Kerjaan Pun Kredibilitas Anda Tetap Dilihat Saya Tujuannya Disini Bukan Untuk Menakuti Anda Tapi Ini Kenyataan Saya Itu Pernah Dapat Pengalaman Saya Bagikan Mungkin Ada Yang Pernah Dengar Tapi Ini Lebih Baik Saya Bagikan Lagi Tujuannya Cuman Satu Saya Pernah Mendapat Pengalaman Sepertinya Istilah Saya Itu Pakai Jubah Pelayanan Itu Sering Saya Copot Artinya Begini Kalau Saya Pelayanan Saya Nyiapkan Diri Doa Lebih Banyak Berbah Berbah Lebih Banyak Pakai Jubah Terus Pelayanan Jadi Waktu Pelayanan Tidak Tidak Mudah Marah Ada Orang Penuh Dengan Urapan Pakai Jubah Terus Kalau Sudah Selesai Dibuka Nyantai Saya Kadang Merasa Biasanya Setelah Acara Besar Dulu Saya Sering Melayani Di FKA Waktu Jaman Masih Banyak FKA Setelah FKA Saya Merasa Copot Jubah Nyantai Dulu Sudah Capek Berapa Kali Apalagi Kalau FKA Dulu Belum ada Jam Itu Kira-kira 20 ribu Langkah Sehari Lebih Kadang Jadi Capek Habis FKA Itu Kaki Sudah Nyarem Semua Jadi Biasanya Mau Nyantai Tapi Pelayanan Karena Saya Asher Ada Salah Satu Tidak Apa-apa Ini Saya Bagikan Tidak Apa-apa Ya Supaya Pengalaman Ada Seseorang Yang Tiba-tiba Itu Di Ibadah Yang Sesama Asher Tau Di Ibadah Itu Tiba-tiba Mendekati Istri Saya Dan Ngomong Begini Saya Dapat Dari Tuhan Kamu Bakalan Jadi Kamu Itu Calon Istri Saya Ini Waktu Ibadah Waktu Puji-pujian Datang Ngomong Sama Istri Saya Saya Ngerti Alasannya Saya Kalau Melihat Istri Saya Saya Dapat Itu Terus Saya Ngerti Tapi Dia Bukan Saya Jadi Saya Rasa Saya Sudah Dapat Duluan Saya Sudah Dengar Duluan Dia Terlambat Berapa Puluh Tahun Benar So Bagi Seorang Pelayan Apa Yang Harus Saya Lakukan Itu Terjadi Berulang Ulang Ya Sekali Dianggap Rada Aneh Ada Satu Saat Yang Terakhir Yang Paling Menakutkan Adalah Istri Saya Lagi Doa Berkat Begini Tiba Tiba Diselipin Di Tangannya Itu Kartu Namanya Wah Menakutkan Sekali Sudah Ini Sudah Mulai Sudah Mulai Mendekati Sudah Lewat Kartu Benar So Saya Ambil Keputusan Waktu itu Di salah satu Ibadah Setiap kali Ibadah Kita Selalu Sesama Asyir Kok Orangnya Ada Waduh Kita Sudah Pusing Di Ibadah Itu Paling Paling Herannya Saya Kan Asyir Saya Berdiri Istri Saya Duduk Tiba Tiba Orang Itu Duduk Sebelahnya Istri Saya Menakutkan Sudah Diomongin Ini Kursinya Suami Saya Dia Mau Tahu Saya Mau Duduk Disini Dia Kan Ngotot Bingung Orang Kayak Gini Kita Repot Kita Berusaha Nahan Ini Tapi Juba Habis FKA Tak Lepas Pakai Logika Pindah 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 Terus Pokoknya Mikir Terakhir Kita Pulang Duluan Jangan Sampai Kita Diikutin Saya Mau Cepat Pulang Jadi Waktu Doa Berkat Saya Mau Lari Ke Belakang Saya Udah Janji Dengan Beberapa Orang Nanti Saya Di Screen Basketball Terms Jadi Kalau Saya Lari Ada Yang Nutupin Saya Lari Maksudnya Saya Sama Istri Saya Jadi Begitu Doa Berkat Saya Janji Dengan Beberapa Asyar Mereka Sudah Berdiri Screen Saya Mulai Jalan Sama Istri Saya Cepat Ternyata Saya Nolak Screen Agak Berhasil Dia Perhatikan Terus Dan Ngikutin Saya Bukan Ngikutin Saya Ngikutin Istri Saya Saat Itu Juga Jubah Saya Tinggal Di Rumah Saya Pikir Bukan FKA Ini Cuman Ibadah Biasa Jadi Yang Pikiran Saya Saya Harus Jadi Suami Ini Istri Saya Lagi Dikejar Tidak Saya Ini Suaminya Tau Jawaban Dia Apa Mana Buktinya Saya Nggak Saya Jawab Karena Saya Ibadah Nggak Bawa Akte Perkahwinan Saya Ada Gimana Nggak Hadepin Orang Kayak Begini So Look Ini Pokoknya Salah Satu Asher Itu Kan Ipar Dateng Enggak Coach Ming Ming Ipar Saya Ini Ngomong Lu Ini Memang Ipar Saya Ini Memang Suami Istri Dia Enggak Percaya So Kita Panas Banget Saya Mikir Itu Waktu Itu Di Tempat Yang Ada Tangganya Saya Mikir Pokoknya Saya Enggak Mukul Dia Selesai Tapi Saya Putar Dia Saya Pinter Box Out Kalau Anda Ngerti Saya Putar Posisinya Dia Yang Deket Tangga Jadi Saya Cuman Dorong Dorongan Kalau Dia Jatuh Kan Ya Maafkan Pokoknya Saya Enggak Mukul Saya Tangan Saya Marah Tapi Sambil Senyum Maksudnya Tidak Ngerti Saya Sambil Dorong Dikit Dikit Mendekati Puji Tuhan Beberapa Asher Itu Tanggap Manggil Satpam Langsung Orangnya Dibawa Turun Kebawa Tapi Di Pikiran Saya Orang Itu Harus Jatuh Dia Harus Jauh Dari Istri Saya Saya Sebagai Suami Harus Bangkit Setelah Itu Sudah Pisahkan Saya Pulang Sampai Rumah Saya Langsung Tertuduh Saya Tidak Tidak Layak Jadi Pelayan Tuhan Apa Apaan Ini Masa Saya Ada Pemikiran Melukai Orang Meskipun Orang Nyerang Saya Nyerang Istri Saya Langsung Ke Koyo Saya Mundur Jadi Asher Saya Ke Pastor Philip Pastor Philip Saya Sudah Layak Melayak Melonya Keluar Tertuduh Saya Minta Ijin Saya Mundur Saya Pindah Ibadah Saya Jadi Jemaat Biasa Saya Dari Belakang Saya Mulai Dari Awal Saya Ter Tertuduh Tahu Jawabannya Pastor Philip Simple Langsung To the point Tidak Pakai Manis Manisan Kamu Lepas Jubah Pelayan Kamu Jangan Lepas Kamu Sering Gini Kamu Harus 24 Jam Kamu Jadi Pelayan Harus 24 Jam Kredibilitas Dites Itu 24 Jam Sehari Orang Lain Tidak Ngeliat Iblis Ngeliat Kalau Ngeliat Kamu Lagi Lepas Jubah Kamu Diserang Kredibilitas Itu Ternyata Dari Kita Bukan Saat Kita Lagi Melayani Kredibilitas Bukan Cuma Di Gereja Dimanapun Anda Berada Saya Belajar Sejak Saat Itu Saya Kemana Pun Saya Harus Senyum Karena Tiba-tiba Kemarin Saya Pergi Sama Siapa Tiba-tiba Saya Pergi Gimana Oh Ya Biasa Di PT Sil Jadi Sudah Agak Jauh Dari Ruang Ibadah Kuadrian Saya Harus Senyum Saya Gak Tahu Itu Sahab Pakai Masker Lagi Jadi Ya Pokoknya Repot Semua Orang Iya Memang Saya Harus Pakai Jubah 24 Jam Tapi Anda Jangan Sangka Pikirnya Cuma Saya Sama Sama Satu Orang Cukup Kredibilitas Anda Bisa Hancur CGL Kaya Gitu Sponsor Kaya Gitu Gak Usah Efeknya Sampai Gitu Gak Gak Baptis Ini Baru Poin Pertama Saya Sudah Tinggal Waktunya Tinggal Sikit Ya 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 Poin Pertama Selesai Kayaknya Poinnya Adalah Jaga Kredibilitas Start Dari Kredibilitas Dirimu Karena Untuk Hubung Hubungannya Tentunya Kredibilitas Gereja Dan Kredibilitas Pemimpin Pemimpin Di dalam Gereja Dan Kredibilitas Tuhan Kita Pasti Jaga Anda Mengerti Maksudnya Kalau ada Orang Sedang Datang Dan Marah Marah Apa Apaan Ini Alkitab Ini Bohongan Apa Yang Membuktikan Kalau Alkitab Ini Dari Tuhan Anda Belah Benar Anda Jaga Kredibilitas Tuhan Itu Tuhan Itu Jahat Anda Jaga Kredibilitas Saya Lakukan Itu Semua Saya Datang Ada Orang Yang Marah Tuhan Itu Tidak Baik Kalau Memang Tuhan Itu Maha Kasih Kenapa Ada Orang Yang Lahir Mulutnya Sumbing Kenapa Ada Orang Lahir Kok Cacat Satu Kaki Satu Tangan Kenapa Tuhan Itu Memang Katanya Kasih Kita Datang Dan Membela Jaga Kredibilitas Itu Poin Pertama Poin Kedua Leaders Build up Not Tear Apa Artinya Membangun Membangun Itu Berarti Tujuan Kita Sebagai Pemimpin Itu Bukan Auditor Responsibility Kita Membangun Kita Datang Bukan Untuk Mencari Kesalahan Seseorang Atau Kekurangan Seseorang Tetapi Kita Membangun Apakah Diantaranya Yang salah Akan Terhancurkan Of course Gak Apa Tetapi Tujuannya Adalah Kita Adalah Membangun Yeremia 42 Ayat 10 Kata-katanya Begini Jika kamu Tinggal Tetap Di Negeri Ini Maka Aku Akan Membangun Dan Tidak Meruntuhkan Kamu Akan Membuat Kamu Tumbuh Dan Tidak Akan Mencabut Kamu Sebab Aku Menyesal Telah Mendatangkan Malapataka Kepadamu Itu Tujuan Tuhan Yeremia Berkata Bahwa Tujuannya Tuhan Untuk Membangun Gereja Itu Untuk Membangun Bukan Meruntuhkan Jadi Jika Ada Orang Yang Berkata Kenapa Pelayanan Pelayanan Ngabisin Waktu Bukan Selalu Ada Tujuannya Pelayanan Pun Tujuannya Untuk Membentuk Kita Untuk Menjadi Orang Yang Lebih Baik Untuk Menjadi Serupa Dengan Kristus Karakter Kita Makin Dibentuk Agar Kita Makin Bisa Membawa Urapan Allah Yang Ditambah Kapasitas Kita Ditambah Jadi Selalu Tujuannya Adalah Untuk Membangun 2 Korintus 10 Bermegah Atas Kuasa Yang Dikaruniakan Tuhan Kepada Kami Untuk Membangun Dan Bukan Untuk Meruntuhkan Kamu Maka Dalam Hal Itu Aku Tidak Akan Mendapat Malu Dalam Bahasa Inggrisnya Kata-katanya Demikian I may Seem To be Boasting Too Much About The Authority Given To Us By The Lord But Our Authority Build You Up It Doesn't Tear You Down So I Will Not Be Ashamed Of Using My Authority Kita Ini Kalau Jadi Pemimpin Sponsor CGL Coach TL Kita Ini Diberikan Otoritas Siapa Yang Percaya Katakan Amin Otoritas Itu Bentuknya Ada Urapan Di Dalamnya Tujuan Otoritas Diberikan Kebara Kita Itu Untuk Membangun Saat Kita Membangun Seseorang Jangan Sampai Anda Malu Melakukannya Tujuan Anda Untuk Membangun Kita Ini Harus Membangun Membangun Artinya Apa Saya Punya Istilah Tersendiri Kata-katanya Itu Kita Membangun Visi Secara Personal Kedalam Kehidupan Seseorang Kita Harus Bisa Menemukan Cara Agar Orang Itu Menangkap Sebenarnya Posisinya Dia Di Dalam Tuhan Dan Dalam Visi Kerajaan Allah Itu Apa Itu Otoritasnya Ada Pada Anda CG Itu Pemuritan Pem Followan Ini Tadi Pemuritan Follow Murid Follow Itu Anda Harus Membuat Dia Bisa Follow Anda Tujuan Anda Di Dalam CG Membangunkan Jalur Bukakan Pintu Bangun Jalur Kalau Anda Lebih Tinggi Bangun Tangganya Agar Dia Bisa Mengikuti Anda Setiap Orang Jalurnya Berbeda Beda Makanya Butuh CG Tidak Ratusan Begini Tetapi Satu Persatu Ada Personalize Di Dalam Membangun Berarti Kita Harus Lebih Banyak Memberikan Pujian Daripada Meng-audit Memberikan Kesalahan Apakah Kesalahan Tidak Boleh Diberitahukan Boleh Harus 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 Ada Batasan Batasannya Apa Yang Dianggap Dosa Harus Dikut Bahkan Diajarkan Tapi Tujuan Kita Datang Jangan Cuma Kamu Masih Kurang Baik Terus Kalau Begitu Tidak Ada Orang Yang Datang CG Karena Dia Merasa Di audit Dia Merasa Datang Ke MRI Ketahuan Sakitnya Semua Apakah Kita Bisa Melihat Bisa Kadang Saya Menemukan Itu Di Para Pemimpin Cuma Itu Yang Dirasakan Pastor Philip Dia Tahu Apa Kelemahan Saya Tapi Dia Nunggu Saat Yang Terbaik Cara Yang Terbaik Untuk Menyampaikannya Tapi Di Tengah Tengahnya Tetap Dibangun Jadi Saya Berharap Kita Mengerti Apa Yang Tujuan Kita Kita Tidak Datang Makanya Kalau Kita Ngomong Itu Cg Itu Bukan Cuma Di Jam Cg Hari Cg Karena Kita Membangun Bangunnya Itu Gak Bisa Cuman Di Jam Cg Di Jam Cg Itu Terbatas Makanya Sebenarnya Jabatan Itu 24 Jam Terus Ada Yang Takut Berarti Kan Sepertinya Full Time Tuhan Menyelamatkan Kita Full Time Kan Gak Cuman Diselamatkan Saat Ke Gereja Sama Kasih Karunianya 24 Jam Otoritas Yang Diberikan Jubah Pelayan Anda Itu Anda Harus Pakai 24 Jam Berarti Otoritas Yang Dipakai Terus Berarti Anda Bisa Membangun Terus Poin Ketiga Saya Ini Agak Cepet Cepet Ya Poin Ketiga Adalah Give Not Take Kita Harus Memberi Bukan Mengambil Kita Itu Harus Namanya Memberi Itu Berarti Kita Itu Namanya Melayani Dan Memberi Itu Kita Yang Bukan Mendapatkan Sesuatu Memang Pemimpin Yang Dalam Tadak Ketua Disedot Ada Yang Ngomong Gara Gara Itulah Saya Capek Saya Juga Memberi Sama Anda Saya Diminta Untuk Kotbah Saya Diminta Untuk Doakan Saya Diminta Untuk Tapi Saya Mengerti Sumber Saya Siapa Saya Mengerti Identitas Saya Itu Dari Tuhan Bukan Identitas Saya Itu Bukan CGL Sponsor Identitas Saya Itu Saya Diselamatkan Oleh Tuhan Yesus Kristus Saya Ciptaan Baru Di Dalam Tuhan Tiba Tiba Munculnya Doktrin Tidak Perduli Posisi Jabatan Karena Anda Ciptaan Baru Karena Anda Mendapatkan Kasih Karunia Dari Tuhan Kalau Ada Orang Yang Gak Ngerti Dan Anda Cuma Jelaskan Kan Anda Sudah Dapat Dari Tuhan Bagikan Apa Yang Anda Punya Bukan Anda Yang Tidak Punya Jadi Kuncinya Give And Not Take Itu Ternyata Kuncinya Adalah Dimana Anda Bisa Menjadi Seseorang Yang Nempel Sama Tuhan Anda Punya Identitas Yang Benar Jadi Sepertinya Kuncinya Untuk Menjaga Integritas Anda Anda Sendiri Harus Jelas Siapa Diri Anda Di Hadapan Tuhan Kalau Anda Ada Yang Bocor Anda Merasa Tertuduh Anda Merasa Tidak Layak Seperti Tadi Saya Merasa Saya Salah Saya Pengen Mundur Sudah Langsung Saya Merasa Saya Kok Pikirannya Jelek Tidak Terjadi Saya Cuman Pingin Saya Dorong Belum Saya Dorong Belum Terjadi Apa-apa Cuman Di Dalam Hati Sudah Tertuduh Saya Sudah Merasanya Saya Tidak Layak Saya Pengen Mundur Aja Identitas Saya Tidak Benar Di Hadapan Tuhan Langsung Pengen Mundur Betulkan Ini Mungkin Diantara Anda Yang Merasa Capek Capeknya Bukan Karena Job Desknya Capeknya Mungkin Karena Identitas Anda Tidak Benar Di Tuhan Capeknya Mungkin Anda Tidak Mengerti Siapa Capeknya Itu Adalah Karena Anda Mungkin Merasa Anda Tidak Didukung Oleh Misalnya Nanti Ada CGL Baru Barusan Ditunjuk Pertanyaannya Mereka Biasanya Kalau Saya Tidak Didukung Gimana Kalau Mereka Lebih Suka CGL Yang Lama Well Ini Salah Identitas Anda Di Dalam Tuhan Bukan Identitas Anda Bukan Posisi Anda Sebagai CGL Bukan Karena Orang Orang Yang Saya Taruh Di Bawa Anda Setuju Dengan Dengan Posisi Anda Approval Anda Bukan Dari Mereka Approval Anda Datangnya Dari Tuhan Siapa Yang Berjaga Katakan Amin Bukan Artinya Kita Semena Menang Karena Tujuan Kita Tetap Untuk Tuhan Jadi Kalaupun Tidak Ada Yang Hadir Yang Hadir Cuma Lima Orang Tiga Orang Dan Satunya Adalah Istri Anda Gak Apa Satunya Adalah Anak Anda Jadi Gak Ada Orang Yang Hadir Ya Gak Apa Karena Approval Gitu Gara 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 Itu Terus Anda Mengundurkan Diri Berarti Identitas Anda Belum Benar Hidupan Tuhan Anda Melayani Jangan Sampai Gara Gara Banyak Dipuji Ada Bunga Yang Atas Tapi Begini Loh Ada Orang Orang Begini Kok Sekarang Hidupanku Lagi Berubah Jadi Dulu Melayani Gara Gara Apa Gara Gara Bisnis Berubah Engkau 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 Ada Yang Tanya Berarti Apakah Jabatan Seorang Sponsor CGL Itu Seumur Hidup Bukan Identitas Anda Di hadapan Tuhan Seumur Hidup Jabatannya Bisa Diubah Setiap Saat Saya Sekali Mengambil Keputusan I will Serve Seumur Hidup Saya akan Melayani Diganti Jabatan Apapun I will Still Serve Yang Seumur Hidup Adalah Komitmen Untuk Melayani Anda Harus Mengerti Siapa Diri Anda Di hadapan Tuhan Anda Harus Menangkap Seperti Seorang Wanita Yang Mengurapi Tuhan Dengan Dengan Lagunya Yang Tadi Itu Orang Yang Mengerti Siapa Dia Di hadapan Tuhan Sampai Habis Pun Minyak Narwastunya Dia akan Lakukan Dia Tidak Cicil Cicil Ya Tak Beri Dikit Nanti Kalau Kehabisan Saya Tak Mundur Saya Tak Melayani Seumur Hidup Akan Melayani Makanya Kalau Posisi Anda Sudah Mengertisi Apa Diri Anda Di hadapan Tuhan Anda Bisa memberikannya Dengan Sangat Amat Mudah Saya Berikan Ayatnya Aja Efesus 2 Ayat 10 Karena Kita Ini Buatan Allah Diciptakan Dalam Kristus Yesus Untuk Melakukan Pekerjaan Baik Yang Dipersiapkan Allah Sebelumnya Ia Mau Supaya Kita Hidup Di Dalamnya Mungkin Tak Tambahin Lagi Galatia 2 Ayat 20 Namun Aku Hidup Tetapi Bukan Aku Lagi Bukan Bukan Lagi Aku Sendiri Yang Hidup Melainkan Kristus Yang Hidup Dalamku Dan Hidupku Kuhidupi Sekarang Di Dalam Daging Adalah Hidup Oleh Iman Dalam Anak Allah Yang Telah Mengasih Aku Dan Menyerahkan Dirinya Untuk Aku Dari Dua Ayat Ini Dan Masih Banyak Ayat Yang Lain Itu Semua Sebenarnya Adalah Dasar Kekristianan Posisi Dan Keputusan Untuk Melayani Itu Harus Dasarnya Dari Sana Identitas Anda Di Dalam Kristus Anda Diubahkan Kenapa Anda Melayani Karena Anda Tahu Tuhan Sudah Menyelamatkan Kita Jadi Bukan Karena Anda Bisa Melakukan Job Karena Anda Punya Waktu Karena Anda Sedang Anggur Atau Ini Memang Ini Kesenangan Anda Karena Rumah Anda Sedang Dipakai Tuhan Karena Anda Sungkan Dengan Pemimpin Bukan Itu Semua Semuanya Karena Engkau Mengerti Siapa Dirimu Di Adapan Tuhan Jadi Bangun Integritas Dirimu Sebagai Seorang Pemimpin Ini Butuh Waktu Jika Mereka Melihat Bahwa Tujuannya Kredibilitas Anda Baik Tujuan Anda Itu Memang Untuk Tuhan Bukan Tidak Punya Motivasi Yang Lain Dan Tujuan Anda Itu Untuk Membangun Mereka Dan Anda Itu Datang Untuk Memberi Bukan Mengambil Mereka Akan Mau Menjadi Murid Berikutnya Bahkan Menjadi Pemimpin Berikutnya Mereka Akan Follow You As You Follow Christ Semua Bangkit Berdiri Kita Nyanyikan Satu Lagu Kemudian Saya Rindu Berdoa Setelah Itu Silahkan Berdiskusi Saya Yang Bimbin Atau Anda Saya Anda Ya Ya Ku Berikan Semua Yang Berharga Semua Yang Mulia Semua Yang Terbaik Dari Hidupku Hanyalah Hanyalah bagimu Hanyalah bagimu Hanyalah untukmu Hanyalah bagi kemuliaanmu Hanyalah Hanyalah bagimu Hanyalah untukmu Hanyalah bagi kemuliaanmu Semua tundukan kepala Hari ini Tuhan mau menguatkan kembali Karena Tuhan mau Mengadakan satu urapan yang besar Yang mau diserahkan kepada gereja Marsha Yang bisa menerima gelombang Dari kebangunan rohani itu adalah para pemimpinnya Hari ini biarlah kita semua Menjadi orang-orang yang berkata Aku siap Untuk menerima gelombang kebangunan rohani Aku siap untuk menjaga integritas diriku Untuk menjadi pemimpin Bukan karena kehebatan Bukan karena kebandaian Ini bukan masalah skillnya Tetapi kredibilitas diriku Dan kemurnian tujuanku Yaitu benar-benar untuk membangun orang lain Dan bukan untuk mengambil Tapi memberi Biarlah hari ini Tuhan Roh kudus sendiri Yang menjadi auditor Di dalam hidup kami Dalam hati kami Jika ada diantara kehidupan kami Ada yang masih belum seiring Dengan apa yang Tuhan ingini Sebagai seorang pemimpin Biarlah hari ini Di antara para pemimpin Ini tempat dimana Ini ada satu environment Satu atmosfer Dimana kita tidak saling menuduh Tetapi kita sama-sama saling menguatkan Di dalam atmosfer saling menguatkan ini Biarlah roh kudus yang bekerja Kita yang berkata Tuhan aku mau menjadi lebih baik lagi Entah poin satu Entah poin dua Atau poin tiga Yang berkata Aku mau Aku mau Menjadi lebih baik lagi Angkat tanganmu Biarlah roh kudus sendiri Yang akan bekerja Di dalam hatimu Mulai berbahasa roh Kuralah raba shantarabakaral Kuralah raba shantarabakaral Rau kudus Engkau lihat hati kami Rau kudus Biarlah roh kudus sendiri Yang bekerja Secara spesifik Secara personal Kepada setiap kami Ada kekurangan-kekurangan Dalam kehidupan kami Integritas kami Masih ada yang perlu Disempurnakan Masih ada area-area Tertentu yang roh kudus Harus bekerja di dalamnya Biarlah roh kudus Hari ini bekerja Ada selangkah maju Makin mendekat Selangkah lagi Berkata Tuhan Betulkan motivasi hatiku Aku hanya mau Mendapatkan pujian dari Tuhan Bukan dari manusia Bukan dari diriku sendiri Aku melakukannya Hanya untuk Tuhan Bukan yang lain Melakukannya untuk Tuhan Bukan dari manusia Betulkan ini Tuhan Hari ini Tuhan Aku minta ampun Jika selama ini masih ada Sedikit demi sedikit Terkontaminasi Dengan hal-hal tertentu Tuhan ampuni aku Tuhan Jika sekarang ini masih ada Kami membangun Bukan kehidupan mereka Tetapi kehidupan saya sendiri Tujuannya melayani Hanya untuk membangun Bisnis sendiri Membangun keahlian sendiri Membangun diri sendiri Aku minta ampun Tuhan Tujuanku menjadi pemimpin Alhamdulillah untuk membangun Murid demi murid Untuk menuju Tuhan Yesus Kristus Dan hari ini kami juga berkata Izinkan aku menjadi orang Yang bisa memberi Karena kami menerima Dari Tuhan Yesus Kristus Kami bisa menyalurkan Karena kami sudah mendapatkannya Dari Tuhan Yesus Kristus Kami bisa memberikan doa Karena di dalam kami Ada roh kudus Yang selalu berbual-bual Kami bisa memberikan semangat Karena di dalam kami Ada api Kebangunan roh kudus Kebangunan rohani Yang di dalamnya Roh kudus Yang selalu berapi-api dalam kehidupan kita Kami seperti menjadi saluran Yang menyalurkan Roh Allah yang sudah ada Di dalam hidup kami Kami mau betulkan Identitas kami di dalam Tuhan Kami mau Menguatkan diri kami Terimalah kekuatan yang baru Terimalah benar-benar Identitas Yang benar di hadapan Tuhan Engkau adalah Masterpiece di hadapan Tuhan Tuhan mau pakai engkau Untuk pekerjaan-pekerjaan yang baik Bukan karena talentamu Tapi karena panggilanmu Panggilanmu adalah Untuk menjadikan semua Bangsa murid Yesus Itu panggilan untuk semua Di antaranya Tambah-tambahkan talenta yang kurang Tuhan Tambah-tambahkan Karunia-karunia yang kurang Tuhan Startnya bukan dari karunia lahir Tetapi karena ada seseorang yang berkata Aku ngerti panggilanku Aku mau bergerak Jadi sisanya roh kudus yang akan menguatkan kau Saat kita lemah Roh kudus yang akan makin kuat dalam kehidupanmu Terimalah urapan yang baru Pengertian yang baru Hari ini Kami semua Satu langkah paling minim Menjadi seorang pemimpin Yang lebih baik di hadapan Tuhan Hanya di dalam Nama Tuhan Yesus Kristus Semua yang berjaya katakan Amin Amin